Hai Hai sahabat dapur hari ini saya mau bikin pai susu pandan bahan-bahannya terdiri dari A dan B bahan A buat kulitnya ya tepung terigu 150 gram nih margarin tiga sendok makan satu sendok butter Wisman saya pakai tapi kalau enggak pakai butter pakai empat sendok margarin juga boleh ya karena di sini saya campur telur satu butir nah ini sudah selesai buat kulit dan yang bahan B susu pandan pandan yang sudah saya blender dan saya pers airnya 100 mili susu kental manis 100 mili juga saya pakai yang ini ya terus tepung baijena 2 sendok makan gula pasir 2 sendok makan dan telur dua butir sekarang kita mulai bikin kulitnya masukin dulu butter dan ini tambah tiga sendok makan begini kita aduk boleh masukin telurnya ya sahabat dapur saya pakai kuning telur saja biar lebih enak oke kita pakai kuning telur saja masukin aduk sampai rata sekarang pakai sarung tangan ya biar tak biar kalis adonannya ini udah jadi nih adonannya hasilnya begini tangan sudah cuci bersih saya mau taruh ke teplonnya ya kita panggang pakai teplon tipis-tipisin ini teplonnya sudah saya oles dengan margarin ya sudah dibentuk bulat ditusuk-tusuk pakai gapu ya supaya nanti tuang isinya tidak ada gelombung kalaupun ada gelombung kecil-kecil tinggal ditusuk pakai tusuk buli atau pakai garpu juga boleh oke sekarang kita lanjut bikin isinya oke kita pakai air pandan tadi ini pandannya tadi di blender kira-kira aja ya saya sih pakai air pandan tadi pakai pandannya dipot cuci bersih dipotong 50 gram air 50 mili terus hasilnya tinggal diukur aja 100 mili kalau nantinya hijaunya kurang boleh kasih satu tetes pasta pandan kewarna makamannya terapur jadi ya 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 susu kental manis nggak usah pakai family ya karena pandan sudah wangi saya lihat hijaunya kemudian ya saya akan kasih sedikit pasta pandan nih pasta pandan ini pasta pandannya ya setitik aja kasih sedikit saja biar warungannya lebih menarik sampai rata nanti kita tuang ke teflonnya harus disari ya berdapur sekarang kita nyalain kompor api kecil dan boleh masukin isinya ya peran-peran masukin sambil disaring harus disaring ya sampai dapur jangan lupa kalau disaring hasilnya cantik mulus setelah itu kita tutup ya sebentar sebentar harus dilihat kalau tutupnya basah kita lap lagi tutup lagi seterusnya begitu sampai mateng lihat tutupnya berair dibuka dan dilap ya tutupnya harus terkering selesai biar airnya nggak netas kembali di muka hilap lagi ini mulai ada gelombongnya kita buka dan tusuk pakai kucuk sate boleh gigi boleh ini saya pakai kucuk sate ini tadi kena petesan air sedikit ini saya pakai kucuk sate ini 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 Rai susu pandannya sudah mateng sudah mateng ya sikan kompor kita pindahkan ke biling cantik ya matang sempurna kita hias atasnya dengan strawberry biar tambah cantik ya sampai tapur Oke inilah Pais susu pandang selamat menikmati